Nah kalau langganan sudah banyak itu nanti bisa kita naikkan perlahan-lahan harganya dari Rp15.000 menjadi Rp29.000 itu bisa kita rubah Hai guys balik lagi di TV Channel dan di video kali ini kita akan bahas soal fitur langganan Kalian tahu kan di hari-hari ini Facebook itu lagi baik banget nih guys Karena hampir semua kreator itu mendapatkan fitur langganan secara tiba-tiba Padahal sebelumnya di fitur monetisasi itu nggak pernah ada itu Fitur langganan itu nggak pernah ada Kalau yang mengguna Facebook profesional ya Karena kalau kita membahas Facebook halaman itu semua fitur sudah pasti ada Meskipun halaman itu masih baru tapi fiturnya semua langsung muncul ya Mulai dari fitur monetisasi bintang, reels, in-stream, bonus, secara langsung, dan terakhir langganan Jadi kalau Facebook halaman itu otomatis semuanya itu muncul meskipun dalam kondisi tergembok ya Tapi ada Sedangkan di FB Pro itu terbatas di fitur live streaming dan langganan Ngomong-ngomong kamu sudah dapat belum nih? Silahkan komen di bawah ya Coba Bang Twi pengen lihat siapa yang udah siapa yang belum ya Nah sekedar kalian tahu guys ya Fitur langganan ini sebenarnya syaratnya susah banget loh Ya bisa jadi karena ini efek berkah Ramadan ya Dan Facebook juga pengen mendapatkan berkah itu kali ya Makanya dia bagi-bagi ke semua content creatornya oke Sekarang Bang TV ajak kalian untuk melihat ya Syarat langganan itu seperti apa sebenarnya Susahnya seperti apa gitu ya Yaitu profil Anda memiliki setidaknya 10.000 pengikut Nah kan 10.000 pengikut bayangin guys Yang sekarang gak nyampe 10.000 itu sudah dapet fitur langganan loh Tuh kurang baik apa ini Facebook ya Kalian dikasih giveaway gratis Habis itu profil Anda memiliki setidaknya 250 pemirsa yang kembali setiap minggunya Setiap minggu bayangin harus ada 250 pemirsa itu minimal guys ya Itu kalau gak kecapai itu yaudah gak bisa Terus lagi postingan Anda memiliki setidaknya 50.000 interaksi Tuh kan Syarat yang gak pernah ada di iklan in stream sama iklan apa Gak ada syarat-syarat ini kayak gini nih Terus postingan Anda setidaknya dilihat selama 180.000 menit Wih 180.000 menit itu loh Kalau in stream aja cuma 60.000 menit ya guys Kalau ini 180.000 menit 3 kali lipat guys ya Ya ampun Jadi apapun itu kalian yang sudah mendapatkan fitur ini Sebaiknya langsung klik aja tombol siapkan Ya takut nanti Facebook berubah pikiran loh ya Kalau kalian tunda-tunda nih berubah pikiran Cuma karena ada yang bingung juga gini Bang kalau misalkan ini kan ada siapkan langganan nih Disitu kan ada bayar-bayarnya itu gimana bayar-bayarnya Kita kan belum dapat apa-apa mas harus suruh bayar Ini adalah ketakutan para karakter pemula dan itu wajar gak apa-apa Tapi sebenarnya untuk fitur langganan ini Cara kerjanya sama seperti membership di Youtube Yaitu penonton atau orang atau calon follower Yang pengen berlangganan ke channel kita Itu harus membayarkan sejumlah uang Di settingan fitur langganan itu ada Pilihan bayarnya berapa Ada 15.000 paling minim kalau gak salah 15.000 ya Ada 29.000 ada pilihan lain disitu Sampai harga termahal ya Jadi setelah kalian mengaktifkan menu fitur langganan ini Sebaiknya kalian mulai meyakinkan diri Bahwa kalian adalah seorang creator Kalian adalah trendsetter yang punya titik kelebihan Sehingga apa sih yang ingin kalian berikan ke calon pelanggan ini Calon penonton ini Calon follower ini Supaya mereka mau berlangganan ke channel kita Kasih beberapa benefit Kasih beberapa alasan Atau kasih sesuatu yang supaya Orang itu mau berlangganan ke channel kalian Atau ke akun kalian Misal aku nih Aku pengen nih berlangganan ke channel ini Ke akun ini Soalnya akun ini pasti memberikan sesuatu yang selalu Bermanfaat buat saya Nah itu Pasti orang akan suka rela berlangganan ya Nah kalau langganan sudah banyak Itu nanti bisa kita naikkan Perlahan-lahan harganya Dari 15.000 Menjadi 29.000 Itu bisa kita ubah settingan pembayarannya ya Jadi Bang Timmy tegasin sekali lagi Yang bayar itu bukan kalian ke Facebook Tapi pelanggan Penonton yang berlangganan ke channel kita Bayar ke kita Gitu guys ceritanya ya Oke selamat yang udah mendapatkan fitur ini Buat yang belum Tutup semangat ya Tetap selalu branding diri Branding akun Jadi jangan sampai salah interaksi Karena seperti yang Bang Timmy jelaskan kemarin Soal interaksi jangkauan Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah guys See you next time ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax